Salam saudara, bersama dengan saya Melki, remah saya pada hari tentang paradigma. Nah, terambil dari Masmur 126, ayat yang 3A, yang punya Tuhan, telah melakukan perkara besar kepada kita. Paradigma adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu hal. Hal yang besar akan dilihatkan kecil bila dipandang dari jauh. Dibikin juga Tuhan, begitu besar dalam hidup kita, tapi bila kita jauh darinya, maka kebesarannya tidak nyata atau tidak terasa. Nah, dibikin juga dengan masalah. Bila kita tahu memikirkannya, akan terasa besar. Kita perlu menyadari bahwa pikiran negatif tidak memiliki kuasa. Tapi, kitalah yang memberi kuasa kepadanya. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup kita. Sehingga menutup perkara besar Tuhan yang telah diperbuat dalam hidup kita. Manakah yang melekat dalam hati dan pikiran kita? Itulah yang lebih besar dan menguasai hidup kita. Biar Tuhan yang selalu melekat dalam hidup kita, bukan masalah ataupun harta. Karena apa? Karena bersama Tuhan, kita mampu mengatasi segalanya. Tuhan memberkati. Tuhan, itu tidak merasa, atau kita dapat merasakan. Sementara itu, jika kita berpikiran terlalu banyak, akan merasakan masalah besar. Kita perlu berd salsa, bahwa pikiran beriku tidak memiliki kuasa. Kita adalah orang yang memberi mereka kuasa. so do not let negative talk rule our life so that they have cover up a great thing of God that have been done in our life which is inherent in our hearts and minds that is a greater and dominates our life that's God who will always attach to our life it's not a problem or the thing with God we are able to do a great thing in our life God bless you all and God bless for you big daddy Michael Hajjuk and then my sister Mia Yahya God bless you and good morning and good night in Indonesia